Intro Aksi penyelundupan barang terlarang terjadi di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Kabupaten Tuban. Kejadian yang terekam kamera CCTV lapas ini terjadi pada Kamis pagi kemarin. Dalam rekaman CCTV terlihat sebuah bukusan yang dilempar orang tak dikenal dari luar area lapas. Barang terlarang tersebut kemudian jatuh tepat di pinggir olahraga lapas. Beruntung keberadaan benda asing ini diketahui petugas jaga. Petugas kemudian meninggalkan bukusan tetap tergeletak seperti sedia kala. Namun untuk mengungkap pelaku atau pemilik barang, petugas mengawasinya melalui kamera CCTV di pos penjagaan. Selang beberapa menit kemudian, seorang narapidana berinisial MS yang bertugas mengurus dapur lapas mengambil barang tersebut. Petugas kemudian menangkap pelaku beserta barang bukti. Setelah dibuka petugas, bungkusan tersebut ternyata berisi 1028 butir pil koplo jenis double L dan sebuah handphone. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku berinisial MS dan barang bukti diserahkan ke Satwa Resersi Narkoba Polres Tuban. Pihak lapas berkomitmen akan memfasilitasi polisi dalam upaya pengungkapan kasus tersebut. Pada jam 4, sekitar 4 lewat 56 tadi, ada lemparan barang dari luar dan tidak diketahui orangnya. Selanjutnya, untuk pemilik dan barang buktinya, kita serahkan ke pihak kepolisian untuk dikembangkan selanjutnya. Dan itu barangnya apa saja NBP-nya? Untuk barang buktinya berupa pil double L sebanyak 1028 butir dan handphone. Sementara itu, hingga kini Satreskoba Polres Tuban terus mengembangkan kasus dengan memeriksa pelaku dan sejumlah saksi.